Intro Makin parah, imbas buat konten mematikan ini dengan tanboikun, Irfan Hakim nyaris merenggang nyawa dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Intro Reset terkondang Irfan Hakim baru-baru ini membawa kabar yang sangat mengejutkan. Dilansir dari BanjarmasinPos, Irfan Hakim dikabarkan harus masuk rumah sakit pada hari Senin 6 Juni 2022 lalu. Penyebabnya bukan karena Irfan Hakim mengidap penyakit. Ternyata, imbas ia berkolaborasi dengan food vlogger terkenal Tanboikun dan menerima tantangan konten melahap makanan super pedas dan porsi yang sangat banyak ini. Presenter Irfan Hakim dan timnya mendapat perawatan darurat di rumah sakit setelah memakan keripik pedas one chip challenge dari YouTuber Tanboikun. Beruntungnya Irfan dan tim tidak sampai di opname dan bisa beraktivitas lagi. Irfan Hakim bercerita, ia memang mengundang bara ilham, nama asli YouTuber Tanboikun, ke rumahnya untuk membuat konten bareng. Tanboikun menantang Irfan Hakim untuk makan keripik pedas one chip challenge yang diklaim terpedas di dunia, ditambah saus pedas. Saus satu sendok, keripik satu lempeng. Ujar Irfan Hakim didampingi Tanboikun dikutip ayat TV ofisial dari YouTube The Hakim Story, Rabu 8 Juni 2022. Awalnya Irfan dan dua karyawannya mencicipi keripik pedas tersebut. Begitu mencicipinya, Irfan memang sudah merasakan sangat pedas. Kemudian dua karyawan ilham lainnya mengikuti tantangan tersebut. Setelah tiga menit, sejak keripik itu masuk ke tubuhnya, Irfan semakin merasakan pedas dan perutnya mulas. Tim Irfan pun merasakan demikian. Irfan tak merasa biasa-biasa saja ke ala menelan keripik berwarna hitam itu. Tiba-tiba panas, air mata keluar sendirinya. Ingus keluar, keringat keluar. Ucap Irfan yang menyebut tenggorokan hingga perutnya menjadi panas. Mendadak, salah satu tim Irfan tumbang. Kaget banget dong, langsung panik. Ucap Tanboikun melihat hal tersebut. Irfan muntah dan sempat ke kamar mandi, tetapi tidak bisa buang air. Ini gue perut kayak dililit, ditarik. Kayak diperas, terus ditarik. Sebelumnya juga jantung gue deg-degan gemetaran banget. Jelas Irfan hakim. Irfan pun langsung meminta pertolongan kepada orang-orang yang berada di rumahnya. Tiga karyawan Irfan lainnya juga satu persatu tumbang. Dan gue tambah panik guys. Ucap Tanboikun lalu tertawa. Irfan dan tim dilarikan ke rumah sakit. Meskipun tak sampai pingsan, Irfan merasa sangat lemas. Salah satu karyawan Irfan mengalami kaku jari tangannya hingga tiba di rumah sakit. Tapi jujur, kita kepikiran mau mati. Timpal Irfan. Setelah diinfus dan dirawat beberapa jam, Irfan dan timnya akhirnya diberbolehkan pulang. Bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.